Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran Untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46 Paling kanan pertengahan di usat Wasda'inu bisadri wassalat Perhatikan kalimat ini indah sekali Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua Kata Allah, wasda'inu hei hambaku Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan Maka, perhatikan kalimat ini baik-baik Wasda'inu, mintakan solusinya kepadaku Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status Gak akan solusi Sedang eksplorasi minyak gak keluar-keluar bikin status Aduh, susah sekali yang ngebornya Gak akan selesai Jalan macet bikin status Jakarta macet ya Gak akan selesai Apa yang harus dilakukan? Kata Allah Jika anda beriman kepada aku, yakin denganku Maka wasda'inu Punya persoalan, minta kepada Allah Caranya bagaimana? Satu, bisadri Terima dulu masalah itu Jangan dikeluhkan Kaedah lain muncul Karena mustahil saya akan titipkan persoalan Kalau tidak anda mampu mengatasinya Kaedah Quran, surah kedua ayat 286 Kita hafal ayat ini La yukallifullahu nafsan illa usaha Perhatikan kaedahnya Allah tidak mungkin menguji seorang hamba Di luar batas kemampuannya Kalau kita sedang punya ujian Di rumahkah? Pekerjaan kah? Kehidupan sosial kah? Sembesar apapun ujian itu Kata Allah Memang karena anda yang sanggup Kalau tidak sanggup Tidak akan diuji Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan Mustahil seorang hamba Diuji di luar batas kemampuannya Kalau anda sekarang pun sedang punya masalah Sebesar apapun Kata Allah Memang cuma kamu yang sanggup Yang lain tidak Maka jangan mengeluh Jangan anda katakan Ya Allah Kenapa saya? Kata Allah Memang kamu yang mampu Yang lain tidak Nah ketika anda bisa menerima itu dengan sabar Baru datang kalimat kedua Wassalah Kemudian datang Tunaikan sholat Dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat